Dalam kunjungan kerjanya ke Riau, Presiden Jokowi Dodo meninjau proyek program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kelurahan Karya Indah, Kejamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Presiden mengaku puas akan kualitas bangunan rumah bersubsidi yang diperuntukkan bagi warga yang kurang mampu itu. Presiden Jokowi meninjau langsung program pemerintah rumah bersubsidi. Ia menilai bangunan rumah untuk masyarakat kelas bawah itu cukup bagus. Menurut Presiden, perumahan itu dibangun oleh swasta tapi didukung oleh pemerintah. Pembangunan rumah itu merupakan program pemerintah dalam membantu masyarakat kecil dan Presiden akan terus meninjau proyek program Sejuta Rumah lantaran tingginya antusias warga yang ingin memiliki rumah bersubsidi itu. Selain itu Presiden juga berjanji menambah jumlah pembangunan rumah bersubsidi di seluruh tanah air. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati selamat menikmati ya jadi ini disini di Pekanbaru ini dibangun di lokasi ini dibangun 1147 rumah sudah selesai dibangun 700 dan laku keras sudah yang nanti banyak sekali dan kita harapkan ini tidak hanya di mana di Kerawang tidak hanya di Tangerang tidak hanya di Balikpapan tidak hanya di Bukanbaru tapi semua kota akan saya lihat semuanya bahwa ini sudah bergerak nanti tinggal kalau memang peminatnya banyak masyarakat ingin ya subsidi itu tahun depan kita tambahin lagi agar lebih banyak rumah yang bisa di subsidi rumah yang dibangun oleh swasta tapi atas backup subsidi dari pemerintah ya tapi ini tadi saya lihat kualitasnya saya lihat dibanding yang lain-lain kemarin ini paling bagus mungkin karena dia pasti Pak Bupati ya seperti ini kan yang penghasilan antara 3 juta 4 juta jadi tidak memberatkan kayak disini tadi cicilan untuk 15 tahun itu kurang lebih 900.000 kalau yang 20 tahun bisa 780.000 kan enteng jadi ya kalau gaji 3,5 atau 4 juta ya enteng sewa disini berapa Pak Bupati sewa disini tidak 600 jadi kalau nambahin dikit jadi hak milih ya semuanya akan pilih beli rumah saya kira arahnya ke sana subsidi pemerintah itu ya jadi DP 1% lama ada bantuan wang muka dari pantauan Bapak tadi yang membuat rumah ini terlihat lebih bagus daripada yang lain ya itu kan tergantung diploper ada yang diploper itu kerjanya bagus ada yang pas rampangan beda-beda ya Pak tadi di hari anak Bapak menyita perhatian dengan adi sulapnya Pak bagus enggak tadi sulapnya itu rahasinya gimana Pak apa yang nganjarin belajar lima hari belajar lima hari yang anu Kaisang di training oleh Kaisang jadi saya sama Bu Jokowi di training selama lima hari setiap malam kalau pulang malam jam 11 jam 12 training 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 enggak tahu tadi apa bagus enggak bagus ya kelihatan sulapnya namanya bukan tukang sulap kita kan bukan tukang sulap enggak jago baru-baru berapa baru lima hari jadi kalau ketahuan sulapnya ya mohon maaf tadi anak-anak kan ada banyak yang nunjuk itu Pak kelihatan Pak ya udah ya udah ya udah benar ya nggak pakai ngelangnya Terima kasih. Terima kasih. Kita ingat di seluruh Indonesia itu harusnya sudah terima sertifikat sejumlah 126 juta sertifikat, harusnya. Tetapi yang bisa dikerjakan dan diberikan baru 46 juta memang masih jauh sekali. Tadi di Provinsi Rio juga sama, harusnya sertifikat yang diberikan itu 3,1 juta bidang diberikan kepada seluruh masyarakat di Provinsi Rio. Tetapi sampai saat ini baru bisa diberikan 1,1 juta, berarti masih kurang 1,9 juta sertifikat yang harus kita kejar. Jadi setelah itu saya sudah perintahkan ke Pak Menteri BPN, nanti dibantu oleh Pak Gubernur untuk segera ini diselesaikan. Dulu biasanya, tadi sudah sampai Pak Menteri BPN, 1 tahun hanya kurang lebih 10 ribu sertifikat di Provinsi Rio. Sekarang kita paksa, sudah sekarang kalau nggak dipaksa, nggak cepat selesai. Paksa harus 1 tahun, tahun ini 140 ribu. Di seluruh Indonesia juga sama, biasanya hanya 400 ribu sampai 500 ribu, 1 tahun. Tahun ini saya targetkan 5 juta. Tahun depan 6, eh, tahun depan 7 juta. Tahun depannya lagi 9 juta. Biar kanwil BPN sama kantor BPN di Kabupaten Puntang Panting. Nggak apa-apa, memang melayani masyarakat harus seperti itu. Harus seperti itu. Karena rakyat harus pegang yang namanya sertifikat. Harus pegang. Untuk apa? Yang pertama, sertifikat ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah. Kalau kita sudah pegang ini, enak. Sengkita-sengkita tanah di seluruh provinsi, di negara kita ini banyak sekali. Sengkita masyarakat dengan masyarakat, individu dengan individu, masyarakat dengan pemerintah, masyarakat dengan swasta. Banyak sekali. Iya, bari laporan masuk ke saya. Kalau dipikir semuanya pusing gitu. Laporan sengkita, laporan lagi sengkita, laporan lagi sengkita, laporan lagi sengkita. Sengkita-sengkita itu akan selesai kalau masyarakat pegang yang namanya sertifikat. Sengkita-sengkita. Sengkita. 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 Terima kasih.